Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Kripto.in Selamat malam teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini Sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya Tanpa terkecuali teman-teman ya Sehat dan sukses selalu Oke lanjut saya teman-teman ya Market saat ini sedang biris teman-teman ya Jadi disini ya selama saya bermain Kripto baru kali ini Saya mendapatkan market yang menurut saya dilema teman-teman ya Dilema karena sekali lagi ya Sekali lagi saya mau tekankan Saya merasa dilema dan sangat bingung Karena baru kali ini ya mungkin sudah pernah terjadi Tapi kalau di yang saya alami sendiri teman-teman Secara langsung yang seperti pasar saat ini Ini baru pertama kali buat saya Karena baru kali ini ya Paus itu tidak melirik bitcoin lagi dan ethereum Nah ini menurut saya akan Akan recovernya akan agak lambat ya teman-teman Meleset dari prediksi-prediksi di luar sana Karena ternyata si Ukraina masih apa ya Masih memanas lagi sama Rusia dan food-food besar ya Terhadap cryptocurrency makin-makin Makin membeludak gitu loh teman-teman ya Kita langsung check artikelnya teman-teman Oke untuk saat ini bitcoin jatuh sampai ke 39.000 teman-teman ya 39.000 dolar 39.876 dolar teman-teman ya Tapi apa ya saya agak gimana gitu ya Apa sih strategi ini Ini strategi orang investor-investor besar ya Ini pemain-pemain besar yang ingin saya rok ini Strategi mereka ini makin susah dibaca gitu loh teman-teman Saya harus membahas ini ya Biar semua kita bisa melihat juga gitu loh Dan disini Siba unblock sampai ke 27 ya Saya ambil buntutnya ya Ke 27 ya Kalau kita lihat candlestick langsung Dari Siba pun ya Disini mas Disini 50 ya Untuk pembeli dan penjualnya masih 50-50 Saya rasa memang Artikel yang diangkat ini Menurut saya sangat berpengaruh gitu loh teman-teman Makanya saya agak lemes gitu ya Ayo kita langsung cek saja ya Oke diangkat dari U2day Dogecoin Siba Inu Cardano ya Dot link dimiliki oleh dompet Binance Smart Chain terbesar sebagai interestasi teratas teman-teman ya Walaupun seperti ini Tetapi kalau Bitcoin tidak diminati lagi teman-teman Ini bahaya gitu loh teman-teman ya Oke langsung kita bahas ya Dalam tweet baru-baru ini akun Twitter Wellstead ya BSC Menyatakan seribu paus terkaya di rantai BNB ya Sebelum dikenal sebagai Binance Smart Chain teman-teman ya Memegang mata uang digital meme teratas Dogecoin dan Siba Inu ya teman-teman ya Memang masih dipegang sama mereka gitu loh teman-teman ya Sebagian investasi teratas mereka bersama dengan beberapa 20 mata uang digital atau 20 crypto teratas lainnya teman-teman ya Dogecoin Cardano Siba Link Dot ya disukai oleh investor BSC atau ini paus semua teman-teman ya Daftar yang disukai oleh seribu dompet terbesar di BSC termasuk ya yang tadi ini teman-teman ya Menurut tweet Matic berada di dompet pertama ya Di sini ya paus memegang senilai 72 juta dolar teman-teman ya Terus Doge diurutan kedua dengan 46 juta dolar ya Diikuti dengan Polkadot atau DOT ya teman-teman ya di 39 dolar Jadi mereka ini saya mulai agak gimana gitu teman-teman ya Strategi apa ya lagi yang akan mereka pasang ya untuk investor ini atau paus-paus ini teman-teman Karena di sini sama sekali ya sama sekali di sini sudah terbalik ya Sudah terbalik ya sudah terbalik Jadi mereka mulai ambil middle altcoin menurut saya Nah ini strategi yang gak bisa kita langsung Saya bisa sih untuk memprediksi strategi mereka akan seperti apa Tapi saya takut meleset ya Itu akan berdampak buruk buat kalian juga teman-teman ya Kalau kalian ingin mengikuti saya Sedangkan saya memberikan prediksi atau info yang menurut saya kurang relevan gitu loh teman-teman ya Di sini Ethereum dan Bitcoin ya menghilang dari daftar ini Karena harga turun teman-teman ya Jadi teman-teman bisa bayangkan ya Saya baca dulu abis itu saya akan explain ke teman-teman atau jelasin ke teman-teman Dibandingkan dengan data yang sama 5 hari yang lalu daftar tersebut telah berubah ya Investor ini atau paus ini sekarang tampak kurang bersemangat tentang Bitcoin dan Ethereum teman-teman ya Jadi mereka agak agak gimana ya gak mau gak minat gitu loh ya Ini bahaya teman-teman ya saya gak mau tutup-tutupi gitu loh ini bahaya ya Saat ini ya baik Bitcoin dan Ethereum sedang mengalami penurunan bersama Dengan mata uang digital lainnya Bitcoin diperdagangkan di bawah 40 ribu dolar Benar teman-teman dan Ethereum berpindah di zona 3.700 dolar Nah gini teman-teman Ethereum dan Bitcoin ini ya gak usah kita bicara Ethereum dulu lah ya Kita bicara Bitcoin Walaupun ya walaupun semangat investor kepada middle altcoin dan memtoken teman-teman ya Walaupun sedang beralih kesini marketnya ya Tetapi kalau Bitcoin tidak di push teman-teman ya Kalau Bitcoin tidak di push tetap akan terjadi panic attack Ya kan teman-teman ya Tetap akan terjadi panic attack atau kepanikan publik Atau trussing publik terhadap Oh sorry bukan trussing ya Trussing publik gak termasuk gitu loh Gak termasuk trussing publik Tetapi kepanikan investor ya Investor yang middle ya Yang gak besar-besar amat ya Kayak kita ya kecil-kecil Ini semua akan terjadi kepanikan Karena apa ketika Bitcoin tidak di push ya Harga otomatis akan anjlok gitu loh teman-teman ya Anjlok Kalaupun investor besar berpindah ke altcoin dan memtoken lainnya teman-teman Itu akan sangat lambat naik Ya akan sangat lambat naik Karena apa? Karena Bitcoin tidak diminati gitu loh teman-teman Pasti teman-teman ngerti ya Jadi menurut saya ini akan lama recover ya Akan lama recover ya Jikalau Bitcoin ini Tetap gak diminati ya teman-teman ya Semoga saja ya Semoga saja ini memang politiknya mereka Atau strateginya mereka teman-teman ya Karena di satu minggu ya Atau dua minggu perjalanan ini Bitcoin ini diserang Diserang habis-habisan teman-teman ya Diserang habis-habisan Jadi seakan-akan Mereka mau buat strategi baru Kalau selama ini kan kita bisa baca sendiri ya Bisa baca secara pribadi ya Ketika mereka nyerok Ketika Bitcoin pump Ya altcoin juga ikut-ikutan Tapi sekarang teman-teman Berbeda cerita Strategi yang mereka pasang itu Bitcoin mereka tidak ambil Mereka ambil Apa namanya Altcoin Atau ya memtoken dan Dan alternatif coin lah Kira-kira seperti itu Nah ini menjadi dilema kan teman-teman Ini menjadi dilema Walaupun kalian beli itu ya Walaupun investor sekarang membeli Yang dibilang tadi teman-teman ya Walaupun mereka Lebih minat sekarang kepada Dogecoin, Shiba, Cardano, Lim, Polkadot ya Tetapi kalau mereka Tidak ambil Bitcoin juga teman-teman Dan berharap Pemain kecil yang beli Bitcoin Saya rasa Up pasar Atau recover pasar Untuk altcoin dan memtoken teman-teman Akan ada perlambatan Atau saya kasarnya saja Pasti akan lambat teman-teman ya Lain cerita ya Bitcoin tetap standar diminati ya Tetap diminati Terus altcoin juga diminati gitu loh Itu pasti akan recover cepat Tetapi ini diluar prediksi semua orang teman-teman ya Diluar prediksi semua orang Karena baru kali ini terjadi menurut saya Bitcoin itu gak diminati ya Gak diminati Tapi semoga ini strategi mereka Dan semoga ini sementara teman-teman ya Semoga ini sementara Kalaupun ya Kalaupun Bitcoin tamat Kita bicara pahitnya dulu Jangan yang manis-manis Kalaupun saya langsung pukul jauh banget lah Saya langsung pukul K.O lah ya Anggaplah Bitcoin Tidak diminati lagi Oke ya Contoh nih Anggaplah Bitcoin sudah gak diminati lagi Nah untuk recover Untuk cepat naik Sisi badoge dan lain-lain Altcoin lain dan metoken lain Ini akan memakan proses waktu yang lama teman-teman ya Tetapi ya Tetapi jika sudah terlewati Altcoin ini Akan meroket Akan meroket Di luar prediksi kita Iya kan teman-teman Karena otomatis ya Kalau Maksudnya gini Kalau mau benci Bitcoin Benci sekalian gitu loh ya Gak usah dibeli Langsung beli aset yang lain Kira-kira seperti itu Untuk bahasa kasarnya Untuk para investor Investor besar ini teman-teman Jadi kalau untuk recover Akan up langsung tinggi-tinggi Kayaknya si altcoin Tetapi ini akan lama Jadi kita akan siap-siap ya Siap-siap Ya Sesek lah teman-teman ya Nyesek lah Hati nyesek lah Untuk Untuk Ini Sepi Otomatis akan lama juga Recover disini teman-teman Kira-kira seperti itu ya Karena disini Walaupun mereka Sudah nyerok banyak Di coin altcoin Kalau Bitcoin Mereka gak gubris Ya Recover ini akan lama Kayak hidup baru lagi gitu loh Cryptocurrency ya Tapi semoga gak akan lama teman-teman Semoga ini strategi dan politik Dan saya yakin ya Masih ada politiknya lah 60% masih ada politik Karena Gimana sih mereka untuk Untuk merubah pasar Di 2022 ini teman-teman ya Kira-kira seperti itu Tapi kalau untuk Prediksi saya sih Kalau untuk mereka Meninggalkan Bitcoin Meninggalkan total Bitcoin Itu gak mungkin teman-teman ya Karena banyak Banyak paus rakus juga Pasti akan serok Jika Bitcoin turun terus gitu loh Oke kira-kira seperti ini dulu teman-teman ya Nanti teman-teman bisa baca artikelnya juga Teman-teman bisa berprediksi secara pribadi Apa yang Apakah yang saya omongin ini Masuk di logika kalian Apa enggak gitu loh teman-teman ya Oke ini saja Semoga sehat dan sukses selalu Buat kalian semua Selamat malam Um Selamat malam Selamat malam